Yo, welcome back to my youtube channel Pekian with me, part of it, the most wonderful jersey Content creator in Indonesia So, what's up guys? Gimana kabar kalian ya? Setelah kita kemarin juga bahas Tentang store-store dari klub-klub di Liga 1 Khususnya di musim 2020 kali ini Di video gue kali ini ya Based on my title, gue bakal unboxing dan review Badak Lampung FC Home jersey 2020 Yang dimana dimulai di musim ini Badak Lampung bekerja sama dengan Martin Aparl Ya, salah satu aparel lokal Yang ya 2 atau 3 tahun terakhir ini Mulai mencuat namanya Dan mungkin nanti gue sedikit cerita juga Tentang Martin Aparl ini siapa Dan kenapa gue review jersey Badak Lampung Nah, karena memang sebenernya Untuk di konten jebolin ya Jersi bola Indonesia Gue pastinya bakal mereview Atau membahas jersey-jersi yang reviewable Dan pastinya ya bisa dibahas lah ya Dari segi material, kain, bahan logo Atau apapun itu Dan pastinya gak lupa juga Tentang kebudayaan dan kearifan lokal Kalau misalkan itu bisa dibahas Dan menurut gue Badak Lampung FC ini Untuk jersey-nya di musim ini Memenuhi kriteria untuk Masuk di konten jebolin teman-teman Oke, so Without anything to do Di sebelah gue ini udah ada paket Dari Badak Lampung ya Kalian bisa lihat Dia kayak pake Paper bag gitu ya Pake paper bag Dia dibukut pake plastik Tapi sebelum kita buka Kita semprot dulu Pake hand sanitizer Karena ini juga Apa namanya Dikirim dari luar kota gitu ya Dan kita juga gak tau Keadaan sebelumnya gimana Dan di perjalanan kita juga gak tau Keadaannya seperti apa Oke, so Langsung kita buka aja teman-teman Yops Gampang sekali ya Ini kalian bisa lihat Dibungkusnya pake tote bag ya Atau paper bag juga bisa kalian sebut Nah Oke Disini Terdapat logo dari Badak Lampung FC ya Official merchandise Ada tulisannya Dukung BLFC Dan disini ada Siger ya Jadi Siger ini Mahkota Kas Lampung ya Kalau teman-teman tau Itu sering banget Terdapat monumen-monumen Yang pasti ada Siger-nya gitu Kalau gak Sampai bentuk rumah Atapnya itu kayak Bentuk Siger Jadi kalau di Padang Mungkin kayak rumah gadang gitu ya Jadi hampir-hampir mirip lah Cuman ini kan di Lampung gitu Oke Kalau di sebelah samping nih Ada tulisannya Badak Lampung Football Club Sama juga di samping Dan di bawah ini Ada tulisannya Terima kasih ya Ada tulisannya terima kasih Kamu telah membeli produk original Dan terus dukung BLFC Oke Langsung kita keluarin aja Udah kosong teman-teman Udah kosong ya Ya ini dibungkus Pake polybag clip ya Dari aparel mereka Martin Terdapat logonya juga Kalau teman-teman bisa liat Oke langsung kita keluarin aja Yups Nah Oke Kita pakein hangar dulu teman-teman Biar kita juga enak reviewnya Oke Nah Oke teman-teman Kalian bisa liat ya Jersey Dari badak Lampung FC Tampilan depannya seperti ini Oke Dan tampilan belakangnya Seperti ini Ada dua sponsor yang melekat Di bagian belakang Oke teman-teman Kalau teman-teman belum tau ya Jadi di musim ini Badak Lampung FC ini Bekerja sama dengan Aparel lokal Asal Indonesia ya Yaitu Martin Aparel Jadi Martin Aparel ini Kalau gak salah kantornya Atau showroomnya Itu di daerah Jakarta Utara Nah BTW Ya Martin Aparel ini Aparel yang dimiliki oleh Mantan pemain Liga Indonesia Ya Mungkin buat teman-teman yang masih inget Marwan Sayede ya Ini adalah pemain asing Yang pernah merumput Di negara kita Memang Marwan Sayede ini juga Udah membela beberapa Klub besar di Indonesia ya Termasuk ya Persegers-gersik United Plitangal Banu Raya Dan ya Masih banyak klub-klub Yang pernah dibela Oleh Marwan Sayede di Indonesia Dan memang Marwan Sayede sendiri Juga udah tinggal lama ya Di Indonesia Udah tinggal lama Dan mungkin juga Beberapa anggota keluarganya Juga udah tinggal Dan menetap di Indonesia Nah mungkin Dengan alasan itulah Si Marwan ya Ya membuat aparel baru ya Membuat aparel baru Yang bernama Martin Dan gue inget banget Karena gue Nggak salah waktu itu juga sempat Pernah hampir dateng Ke launchingnya Dari Martin itu Di tahun 2019 Atau 2018 Gue juga udah sedikit lupa ya Karena waktu itu Gue sempat juga Ketemu Marwan Sayede nya Di Senayan Dan waktu itu Dia juga pernah ngomong Kalau misalkan dia mau buka Store atau ya Buka workshopnya Di daerah Jakarta Utara Dan BTB memang Kalau Martin ini ya Udah mendukung klub-klub Dari Timur Tengah ya Banyak banget Justru kalau di klub Indonesia Malah menurut gue Setau gue Yang pertama malah Badak Lampung FC ini temen-temen Jadi menurut gue ya Ya bagus lah Mestinya dia juga Aparel Indonesia gitu kan Dan menurut gue Dengan keputusan Ya Badak Lampung FC Menggait aparel lokal Martin sebagai Aparel partner mereka Di musim ini Ya menurut gue itu adalah Salah satu keputusan Yang cukup tepat ya Karena ya Walaupun gue Musim lalu tidak Mereview jersey dari Badak Lampung ketika Masih di Liga 1 Cuman menurut gue Jersey musim ini temen-temen Itu jauh banget Lebih bagus Daripada yang di musim kemarin Jadi ya That's why gue mau Review jersey dari Badak Lampung FC Untuk di musim ini Oke Langsung kita bahas aja Temen-temen Jadi untuk di musim ini Martin ini Merilis 6 jersey Untuk Badak Lampung FC ya 3 jersey keeper Dan 3 jersey untuk pemainnya Yang dimana Dari ke 6 jersey tersebut Hanya ada 1 versi Jadi tidak ada versi replika Maupun supporter version Jadi Yang dirilis dan dijual Adalah yang sama persis Yang digunakan oleh Pemain Badak Lampung FC Dan yang bakal gue review Untuk di video kali ini Adalah jersey home nya Ini berwarna merah ya Temen-temen Kalian bisa lihat Untuk kainnya ya Kita langsung masuk aja Ke bagian kain Untuk kainnya ini Dia menggunakan bahan Milano ya Temen-temen Jadi Milano Dengan ciri khas zigzag nya ya Untuk temen-temen yang pernah nonton Video-video review gue Pasti ada juga yang pakai Bahan Milano Dan untuk di jersey Badak Lampung ini ya Kayaknya memiliki Teknologi MTIS Jadi istilah MTIS ini Memiliki teknologi Quick Dry ya Cepat kering Dan anti ultraviolet Tapi untuk di jersey Badak Lampung ini Tidak hanya Menggunakan 1 kain temen-temen Jadi dia menggunakan 2 bahan Untuk kombinasi kainnya Yang dimana yang di belakang ini Terdapat model kain mesh ya Di seluruh bagian belakang ya Jadi kain meshnya ini Pori-porinya cukup besar Kalian bisa lihat ya Yup Kalian bisa lihat gak sih Oke Mungkin kayak gini aja Nah ya kan ini kalian juga Mungkin bisa keterawang kan Ya kan Muka gue pasti keterawang Agak sedikit kelihatan Tembus pandang gitu Nah karena ini memang Dari pori-porinya memang Sedikit lebih besar temen-temen Oke Dan untuk di bagian kerahnya Temen-temen Kalau di bagian kerahnya Kalian bisa lihat Dia menggunakan v-neck V-neck kombinasi ya Dengan menggunakan 2 warna Putih dan merah Yang dimana ya Sambungannya cukup rapi juga sih Jaitannya juga cukup rapi Dan ini kalian bisa lihat Memang dia tidak menggunakan Bahan rib ya Untuk bagian kerahnya Dia sama kayak kain yang di jersey Dia pakai bahan kain Milano Dan untuk di lengan ya Ya Tidak ada bahan rib juga Jadi Langsung dari jerseynya Kayak dipotong gitu Model lengan ya Dan memang untuk jerseynya sendiri ini Modelnya polanya raglan temen-temen Kalau kalian lihat Raglannya juga cukup unik ya Model pola kainnya Yang apalagi yang di belakang ini Cukup menurut gue susah loh Untuk potongan kainnya Menurut gue keren banget Detail dari Martin Untuk jersey badak Lampung Dan untuk di bawah ini Kalian juga bisa lihat ya temen-temen Terdapat motif Namanya motif tapis ya Motif kain khas tradisional Dari Lampung Jadi kalau misalkan kita bicara Soal kain ya Apalagi kalau ada motif khas Berarti ini kayak semacam batik lah ya Jadi Ini bisa dibilang motif batik Yang diaplikasikan Oleh Martin Untuk jersey badak Lampung Dengan mengangkat kearifan lokal Ya kan Dengan menaruh motif tapis Di bagian bawah Ini memang hanya disublim aja Temen-temen Karena kita lihat juga memang Dari kain aslinya Berwarna putih ya kan Dari kain aslinya Udah berwarna putih Kalian bisa lihat Jadi memang warna merahnya pun Juga hasil dari sublimasi Jadi Terus kalau kita perhatikan Di bagian pundak ya Bahu ini juga terdapat Motif tapis juga Jadi motif tapis itu banyak Jadi kayak Ada yang segitiga-segitiga Terus ada yang model kotak-kotak gitu Jadi ini motif tapisnya Juga terdapat di bagian bahu temen-temen Oke Cuman kalau di motif tapis Yang di bagian bahu ini Keren banget Dia bukan disublim Atau Ya pake poliflex Bukan ya Dia kayak macam Sablon Yang menurut gue tebel banget Dia kayak bahan Rubber plastisol ya Ini bahannya cukup Tebel banget Asli Sumpah nih Kalau menurut gue ya Ini motifnya bakal awet cuy Kalau misalkan Rusak ya Paling cuman crack doang gitu Dan itu menurut gue ya Pasti lama Karena menurut gue Bahan sablonnya tuh kayak Tebel dan ya Kayaknya awet juga sih Gue gini-gini temen-temen Liat nah Wow Masih kokoh coy Iya gak Gak ada pecah gitu Jadi Bahan rubbernya juga kayak Sedikit lentur gitu ya Karena mungkin memang Ada bahan dasar karetnya gitu kan Dan menurut gue ini juga Keren banget sih Untuk motif tapisnya Karena kalau gue perhatiin ya Biasanya memang Untuk di jersey martin Yang untuk jersey-jersi lain itu Pasti Dia disini ada ciri khasnya gitu Mestinya ciri khas dari martin Tapi ini bukan pake pattern Atau motif template Dari martin Bukan Ini malah motif Dari badak lampungnya gitu Maksudnya Ini ciri khas Dari motif tapis itu sendiri Temen-temen Jadi ini menurut gue Keren banget ya Lalu kalian bisa lihat ya Untuk di bagian sponsor ya Untuk di bagian sponsor Ini terdapat Tiga sponsor yang ada di depan Dia menggunakan Material printing polyflex ya Ya Kalau untuk material printing polyflex Kalau kualitasnya kurang bagus ya Kekurangannya pasti Warna merah Dari sublimasinya Pasti naik temen-temen Ini kalau kalian bisa lihat Di tulisan sunpret ya Ini warna putihnya tuh Ada sedikit merah-merahnya gitu Jadi memang ini Warna dari sublim kainnya Dia naik ke atas gitu ya Sama kayak di sponsor yang lain Sponsor Indofood M150 Dan di belakang ini Juga terdapat sponsor Bukalapak Oh Kalau yang di Bukalapak ini Dia pake cutting polyflex ya temen-temen Dia kalau Bukalapak Pake cutting polyflex Nah Kalau yang kredit plus ini Juga pake printing polyflex ya Dan ini temen-temen Kalau kalian bisa lihat ya Di bagian sebelah kanan Terdapat patch Liga 2 Cukup besar ya Seperti kayak Plyer size Jadi ukurannya cukup Ideal sekali Untuk ukuran patch Dia menggunakan material Printing polyflex ya Untuk di bagian patchnya Oke Nah Lalu selanjutnya Kita menuju ke Logo aparel ya temen-temen Jadi ini logo aparel Dari Martin Dia menggunakan Cutting polyflex ya Cukup lentur ya Tapi logonya kecil banget sih Menurut gue Kayak terlalu kecil Menurut gue Kayak kurang besar gitu Jadi kayak timpang gitu ya Dengan logonya Badak Lampung Dia disini besar Gede Tapi disini Logo Martinnya kecil Oke Kita langsung ke Bagian logo Dari Badak Lampung FC Dia kayak menggunakan Bahan 3D silikon ya Menurut gue ini Cukup tebel banget Temen-temen Sumpah ini kaku banget Kaku banget coy Parah Kalau kalian tekuk-tekuk Begini Ya kan Ini bahannya tuh Kayak agak sedikit Keras gitu ya Tapi masih lentur sih Keras tapi lentur gitu Dan memang ini Menurut gue Kayak sedikit berbeda ya Dengan Bahan material 3D TPU Karena menurut gue Kalau TPU itu Biasanya warnanya Solid gitu Dan apa ya Maksudnya warnanya tuh Bisa penuh banget Kalau ini tuh kayak ada Masih sedikit putih Di pinggirnya Dan memang untuk warnanya Juga agak sedikit Kurang pas ya Karena ini ada sedikit Kayak putih-putih tuh Dia kayak kurang Tepat aja gitu Kayak naruh warnanya Ini kalau feeling gue ya Kayak di bahan dasar logo Atau di bagian bawahnya tuh Kayak ada semacam Kertas yang ada Logonya Badak Lampung Tapi gue juga gak tau sih Untuk material aslinya Seperti apa Oke Langsung kita ke Bagian detail-detail jersey Temen-temen Oke Ini kalau kalian lihat ya Di bagian bawah Kiri jersey Terdapat authentic tape Dari aparel mereka Marten Ada tulisannya authentic Ada logonya juga Dan ada tulisannya Fast Finest Quality Dan langsung kita ke Bagian seberang temen-temen Kalau kalian lihat ya Ini kayak terdapat tulisan ya Terdapat detail lain Dia menggunakan Material cutting polyflex Ini tulisannya adalah Badak Lampung Nah Ini sebuah tulisan ya Atau aksara kuno Yang bernama Aksara Kaganga Jadi ini aksara Kaganga Adalah Aksara khas dari Lampung Dan ya Mungkin kalau mungkin Temen-temen yang di Jawa Pasti tau ya Aksara Jawa Aksara Sudah Jadi kita tuh Sebagai negara Indonesia tuh Cukup bangga ya Dengan punya Berbagai macam budaya Dan pastinya juga Berbagai macam-macam Ya jenis tulisan Atau model-model font Yang beda gitu Dan menurut gue Ini unik temen-temen Tulisannya jelas banget ya Badak Lampung Untuk di bagian belakang Nah Temen-temen bisa lihat ya Ini seperti kayak di paperback Atau di bungkusnya tadi Ini terdapat Mahkota Siger Jadi Mahkota Siger ini Adalah mahkota Ciri khas dari Lampung Jadi ya sering digunakan Untuk pengantin wanita Ketika ada pernikahan Mungkin buat temen-temen Yang orang Lampung Pasti tau Kalau pengantin wanitanya tuh Pasti di atas kepalanya Menggunakan mahkota Siger Sebenernya Jadi untuk mahkota-mahkota Kayak gini tuh Banyak juga ya Maksudnya di Jawa juga punya Sunda juga punya Maksudnya daerah-daerah lainnya Juga punya Cuman untuk Lampung tuh Punya ciri khas temen-temen Jadi dia ada sekitar 7-9 Kayak Lancip gitu Jadi kayak gue sih gak tau nyebutnya apa ya Cuman disini Pasti kayak lancipnya tuh Pasti sekitar 7 atau 9 Jadi gue gak tau itu makanya Apa maksudnya Harus 7 atau 9 gitu Tapi menurut gue ini pasti Ada filosofi yang cukup Kental dari Budaya dari Lampung Temen-temen Oke Kita langsung masuk ke Bagian dalam ya Untuk detail-detailnya Kita lihat Di bagian belakang leher ya Dia ada neck tape Atau bisa Bisa disebut Dengan Peter Band ya Ada tulisannya Martin Martin Dengan warna abu-abu Dan menurut gue Ini bahannya juga cukup alus Tapi kalau gak salah Memang ini bahannya sama Kayak di kainnya sih Baru di bawahnya ini Ada size tag Dia menggunakan material Cutting polyflex reflective Jadi kayak ada Kayak sedikit glow in the dark Jadi kayak ada Sedikit bisa menyala gitu ya Model cutting polyflexnya Gue pake size S Dan ada tulisannya juga Indonesia Ini berarti bahwa Ini adalah Aparel lokal asal Indonesia Dan ada logonya Martin Berada di atas Oke Lalu di bagian bawahnya ya Dia terdapat Washing tag Hanya dua lembar Tapi disini juga ada Tagnya ya Hang tag Dengan logo Dari Martin Sebagai aparel Dan ada juga Tag Sebagai teknologi Tulisannya MTIS ya Ini temen-temen bisa lihat Nah MTEC Kalian bisa lihat Ini sebenarnya ya Untuk tagnya sendiri Persis banget Yang digunakan oleh Bali United ya Gue inget banget Ketika Bali United Di tahun 2018 Mereka menggunakan tag ini juga Persis banget Tapi gue gak tau sih Apa mungkin karena vendornya sama Ya We don't know Oke So Mungkin buat temen-temen yang Pengen beli ya Pengen beli Untuk jersey dari Badak Lampung ini Jersi ini dijual Dengan harga Rp335.000 Jadi udah full sponsor Dengan kualitas yang Menurut gue juga cukup Bagus banget ya Cukup rapi Jertanya temen-temen Dengan kombinasi Kain yang Ya cukup keren ya Dengan kain mesh Kain Milano Material logo yang cukup Tebel banget Cukup Ya legit lah ya Legit banget ini temen-temen Oke Dan temen-temen bisa dapetin Di akun Instagram storenya Dari Badak Lampung Yaitu di Adblfcstore Nah jadi temen-temen bisa langsung ke situ aja Atau kalau enggak temen-temen juga bisa ke E-commerce nya Atau marketplace Dari Badak Lampung store ya Itu di Bukalapak Kalian bisa cek aja Karena linknya juga terdapat Di bio dari Instagram Bfcstore Untuk rating sendiri pun ya Untuk jersey keren ini Mungkin gue akan kasih nilai 8,8 Dari 10 ya Ini untuk gue cukup keren banget ya Dengan kearifan lokalnya juga Ditanamkan kepada jersey ini Dengan kombinasi kain ya Untuk ya Pastinya ini worth it banget Dan gue tadi juga udah jelasin Dan mungkin buat temen-temen Ketika tadi juga udah tau Kalau misalkan gue pake jersey Size S Oke Jadi buat temen-temen yang pengen tau Onfit body nya seperti apa Ketika gue pake Jadi langsung Seperti ini Nah oke temen-temen Tadi temen-temen juga udah Bisa liat ya Gue pake jersey ini Memang terlihat Lebih ya Slim banget ya Fit untuk ukurannya Gue pake CSS Jadi memang ya Untuk jersey ini Gue pas banget lah Untuk size chart nya gitu Gue cocok banget untuk jersey nya Oke Dan ya mungkin sekian itu aja Temen-temen Untuk video gue kali ini Dengan unboxing dan review Badak Lampung FC Home jersey 2020 Yang dimana Jersinya ya Cukup keren banget Buat temen-temen Kalau kalian suka dengan video ini Please give me thumbs up Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Sebanyak-banyaknya Ke temen-temen kalian Support gue terus As always Dengan klik tombol subscribe Yang ada di bawah Dan kalau kalian udah Klik tombol subscribe Di bawah Jangan lupa untuk Tune on new notification Agar kalian jadi orang pertama Nonton video-video terbaru Dari gue Sampai nyawa keyboard Dan jangan lupa juga Untuk follow aku Instagram gue Di at Faris Taufik Karena gue juga Tetap update Tentang seputar jersey Jersey dari Tim-tim Liga Indonesia Dan jangan lupa juga Untuk follow aku Untuk kojalan gue Di at Freezgoods Dan at Freez.supply And I'll see you in the next video Ciao Bye-bye